Dari bagaimana agama itu masuk ke dalam diri kita, menjadi sumber keyakinan dan karakter. Tetapi apabila tidak, maka itu akan menjadi kemunafikan. Apa yang diyakini beda dengan apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan beda dengan apa yang dilaksanakan. Ini kita sebut sebagai hipokrit atau kemunafikan. Dan Al-Quran menyebutkan hukuman bagi orang munafik itu sangat besar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu terletak pada neraka, dasar neraka yang paling dalam dan tidak ada penolong bagi mereka. Al-Quran menyebutkan hukuman bagi orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang. Al-Quran menyebutkan. Al-Quran menyebutkan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kekuatan kesehatan sehingga kita bisa kembali datang mengisi saf-saf di rumah-rumah Allah di masjid di santiru bumi menaksanakan tugas rutin kita dalam syariat agama islam menaksanakan solat jumat dan mendengarkan hutbah jumat sebagai bagian dari padatnya secara berjamaah prosesi ini adalah prosesi keumatan prosesi ini tidak ada undang-undangnya tetapi diikuti oleh lebih banyak manusia dari prosesi lain yang diatur melalui undang-undang negara itu menjelaskan bahwa pengaruh agama di dalam kehidupan kita adalah sangat kuat sangat mendalam sangat privat dan pribadi sepatnya mengisi hari-hari kita seorang muslim sebelum ia dilahirkan ketika ia dikandung oleh ilmunya lalu ketika ia dilahirkan ketika ia masih kecil menikah sampai dia meninggal dunia keseluruhan hidupnya dipenuhi oleh prosesi prosesi beragama tuntutan tuntunan syariah yang menyebabkan yang menjadi terikat dengan kegamaannya lebih kuat daripada ikatan lain pun yang dibuat oleh orang ini adalah kenikmatan dan diantara rahasia Islam kenapa umat Islam itu sangat kuat sangat solid dan sangat bersatu dalam banyak hal dan kesempatan karena mereka mengalami prosesi yang sama karena mereka mengalami syariah yang sama apapun dia siapapun dia apapun negara dan keluarga negaraannya dia mengalami prosesi yang sama Tadi dalam pengantar kita diuraikan bahwa kita akan merayakan bahwa kita akan memperingati dan mengumpulkan sumbangan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin di Rohingya itu kita lakukan karena kita merasa memiliki kesamaan kita merasa memiliki kewajiban kata Rasul s.a.w. dalam sarjanya orang siapa yang tidak perduri dengan nasib umat Islam maka dia tidak termasuk umat Islam ini yang menyebabkan umat Islam tumbuh menjadi umatan wahidatan menjadi umat yang satu dan bersatu padu baru saja sebentar lagi kita akan melalui bulan Zulijjah memasuki bulan Muharram dalam bulan Zulijjah kita telah menyaksikan satu prosesi kolosal dimana umat Islam dari seluruh dunia datang ke satu titik sholat di tempat yang sama tawaf di tempat yang sama bersai di tempat yang sama bertahalul di tempat yang sama wukuf di tempat yang sama bermalam di tempat yang sama melempar jumrah yang sama mereka datang dari berbagai bangsa bangsa mereka datang dari berbagai negara tetapi mereka disatukan oleh kataan Islam umatan wahidat umat yang satu inilah diantara rahasia dari rahasia kekuatan Islam yang oleh banyak pemimpin-pemimpin dunia zaman sekarang disalah pahami dan disalah mengerti dan akan kita sedih kalau ketidak pengertian ini justru berasal dari negara-negara atau pemimpin negara-negara yang mayoritas di dalamnya pemimpinnya beragama Islam mudah-mudahan dari waktu ke waktu kesadaran sebagai umat Islam tumbuh sehingga kekuatan Islam juga menjadi kekuatan bangsa kita kekuatan umat juga menjadi kekuatan negara kita dan keyakinan kita kepada Allah juga menjadi sebab dari kekuatan negara itu dan bukan lemahkannya sekarang ini ada provokasi untuk menganggap bahwa keyakinan iman itu berbahaya bagi negara keyakinan iman itu seolah-olah berbahaya bagi bangsa ada orang ingin mengadu domba antara agama dengan negara antara umat dengan bangsa hal ini harus kita tolak karena Indonesia dilahirkan oleh umat Islam bangsa ini telah mengenal kekuatan bangsa-bangsa kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang mayoritas mereka adalah beragama Islam dan mayoritas mereka menegakkan sistem kekuasaan Islam power system itu sebabnya ketika pejajah datang ke Indonesia dengan semboyan gold gospel and glory mengambil kekayaan alam merampas kekayaan alam menyiarkan agama dan menegakkan penjajahan mereka tidak berhasil masuk dan mendominasi Indonesia karena di dalamnya sudah ada umat Islam yang di dalamnya sudah memiliki sisting kekuasaan power system yang kuat ini rahasia Islam para sultan apabila penjajahan itu datang ingin merampas khas-khidrat para raja dan sultan meminta fatwa kepada ulama agar difatwakan jihan misabilillah sehingga seluruh umat yang tentara ataupun yang tidak terjun membela negaranya membela tanah airnya dan mengusir penjajah dan bumi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan nur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka lahirlah bangsa Indonesia bangsa Indonesia negara kesatuan republik Indonesia adalah karya umat Islam bersama dengan umat-umat yang lainnya dan bangsa-bangsa yang lainnya bersama dengan agama-agama yang lainnya menyatakan kebulatan tekad menyatukan hati dan pikiran bersumpah bertanah air satu berbangsa satu dan berbahasa yang satu bangsa bahasa tanah air Indonesia atas berkat rahmat Allah semuanya telah terjadi dan ini adalah rahasia karena para ulama kita pandai betul melihat celah-celah dari kekuatan Islam kekuatan umat Islam dan rahasia ini harus terus kita kembangkan menjadi rahasia yang akan menyebabkan bangsa kita menang bangsa kita besar ada banyak rahasia diantara rahasia umat Islam dan rahasia diantara rahasia yang lainnya adalah yang dulu ada tetapi sekarang mulai tidak ada yaitu tentang dari mana sumber kekuatan keyakinan dari umat Islam dulu ada sekarang kuda umat Islam ini adalah umat yang dalam dirinya ditanamkan keyakinan yang kuat pertama-tama ayat pertama yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah baca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan membaca adalah perintah langit pertama kepada kita perintah langit pertama kepada bumi kenapa membaca adalah perintah pertama karena membaca adalah sumber pemahaman sumber pengetahuan sumber ilmu dan ilmu adalah sumber pemahaman sumber pengertian pengertian adalah sumber daripada keyakinan itu sebabnya dalam rukun bersyahadat di dalam Islam yang pertama-tama keyakinan terlebih dahulu tasdid bilqob seorang yang akan menjadi muslim harus memahami harus meyakini Islam dalam dirinya dalam dadanya secara kuat bukan karena ikut-ikutan bukan karena dipaksa bukan karena membali lo bukan karena ikut-ikutan tetapi karena keyakinan itu datang dari dirinya setelah itu kepada kita umat Islam diyakinkan diajarkan untuk berbicara secara langtang ikrar bilisan setelah yakin dalam benak kita dalam hati dan pikiran kita kita ikrarkan secara tegas secara langtang ikrar bilisan karena itu dalam tugas dakwah Allah berfirman dan katakan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kejaran Allah beramal soleh dan mengatakan aku ini orang Islam menunjukkan identitas karena Islam adalah kemuliaan Islam adalah ketinggian Islam karena Islam adalah kebahagiaan Islam adalah rahmatan lilalamin Islam adalah rahmat keindahan kebahagiaan berkah bagi seluruh alam semesta karena itulah dikatakan dengan lantang ikrar bilisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari orang Islam itu karena soliditas daripada karakternya karena apa yang diyakini sama dengan yang dia katakan apa yang dia katakan sama dengan apa yang dia perbuat dan menjadi karakter the living identity identitas yang hidup contoh seperti baginda Rasulullah Maka begitu cepat orang ikut dan tunduk kepada agama ini berbondong-bondong pada saatnya pada waktunya manusia berbondong-bondong mengikuti agama Allah ini dalam waktu yang sangat cepat dalam tempoh yang sangat singkat Jazira Arab menyatakan diri memeluk agama Islam 70 tahun setelah Rasulullah wafat ekspedisi-ekspedisi dakwah setelah menembus Eropa menumbangkan Persia masuk Asia Tengah menciptakan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam bahkan ketika Uni Soviet hancur berantakan Blasnot Perestroika di dalamnya kita temukan negara-negara yang mayoritas beragama Islam Azerbaijan Uzbekistan Kazakhstan Kyrgyzstan Turkmenistan dan seterusnya adalah negara-negara yang berpenduduk Muslim karena dakwah yang menyebar ke seluruh dunia secara sangat cepat ini tidak lain dan tidak bukan karena nur cahaya daripada keyakinan yang dikatakan secara lantang dan wujud dalam konsistensi amal dan perbuatan menjadi contoh yang hidup dan menyebabkan terciptalah kehidupan yang indah para pemimpin yang bijak para ulama yang berfikiran luas para pengusaha yang dermawan rakyat yang hidup penuh dengan harmoni bagi lebah diamnya melahirkan madu dalam kehidupan menjadi obat menjadi minuman menjadi kosmetika dan menjadi segala hal yang bermanfaat itulah kehidupan seorang Muslim itu yang dulu ada dan sekarang melemah itulah sebabnya apabila kita ingin kembali menjayakan agama kita menjayakan bangsa kita dan menjayakan negara kita Islam ini sebagai contoh Islam ini sebagai pemimpin dunia menjadi pemimpin peradaban merdeka karena kita adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia maka kita mesti kembali kepada abjad dari bagaimana agama itu masuk ke dalam diri kita menjadi sumber keyakinan dan karakter tetapi apabila tidak maka itu akan menjadi kemunafikan apa yang diyakini beda dengan apa yang dikatakan apa yang dikatakan beda dengan apa yang dilaksanakan ini kita sebut sebagai hipokrit atau kemunafikan dan Al-Quran menyebutkan hukuman bagi orang munafik itu sangat besar sesungguhnya orang-orang munafik itu terletak pada neraka dasar neraka yang paling dalam dan tidak ada penolong bagi mereka begitulah ketika Islam ini kita ambil setengah-setengah tidak tidak masuk ke dalam agama ini secara sempurna sehingga apa yang kita katakan apa yang kita yakini berbeda apa yang kita kita yakini dengan apa yang kita katakan berbeda jadilah kita pribadi yang tidak menjadi contoh jadilah bangsa kita seperti bui di lautan yang terombang ambing tidak menentu arahnya barakallahu lihu lakum fil kur'an al-adim wa nafa'ni wa iya kum bima fihi min al-ayat wa zikri al-hakim wa takabbal min tilawatahu innahu huwa al-ghafur al-rahim al-anamudin lalah waman yudmir pala hadialah ashahadu an-la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa junudihi wa mantabih ihsan ilah yuddin faqala Allah faqala Allah ta'ala biktab al-gari a'udhu billahi min shaytan rajim ya ayuhal ladhina amanu attaq allahu haqqa tuqatih wala tamutun illa wantum muslimun ya ayuhal ladhina amanu attaq allaha wal ayuhal 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 ayat yang saya bacakan tadi ayat tentang bagaimana seorang muslim diajarkan untuk melihat esok harinya ilmu tentang perencanaan di dalam al-quran banyak sekali wahai orang-orang yang beriman persaksikanlah apa yang akan kalian lakukan esok hari seorang muslim adalah seorang perencana tidak mungkin peradaban ini begitu cepat lahirnya setelah rusul menerima wahyu di makkah menyebar begitu cepat ke medina terbentuklah kota medina negara medina kembali ke mekah fatku mekah seluruh jazirah arab begitu cepat memeluk agama islam ini karena ada rencana pada pribadinya dan pada kehidupan sosial marilah kita mulai mencoba memiliki rencana dalam kehidupan kita rencana bagi diri kita rencana bagi keluarga kita rencana bagi kota kita rencana bagi provinsi kita rencana bagi bangsa kita dan rencana bagi negara kita agar bangsa dan negara kita itu menjadi bangsa dan negara yang memiliki wibawa karena Indonesia ini nanti dimana-mana sebagai wakil dari peradaban mulia yang akan membebaskan bangsa-bangsa tertindas yang akan menyelamatkan orang-orang yang dianiaya di seluruh dunia yang dirampas hak-haknya yang ditindas oleh kapitalisme oleh sistem oleh kehidupan yang menganggap manusia tidak ada harga atau hanya karena mereka menganut agama Islam atau hanya karena mereka menyembah Allah karena itulah mari kita berdoa kepada Allah pada Jumat ini kita memulai sesuatu yang akan menyebabkan hidup kita mudah-mudahan lebih teratur di masa yang akan datang inna Allah wa malaikatahu yisallina ala nabiyyya waladzina amal sallu ala ii wa sallimu taklimah Allahumma salli ala muhammadin wa ala ala muhammad kama salli ala ibrahim wabarik ala muhammad wa ala ala muhammad kama barik ala ibrahim fil ala alamina inna khaqib alamina Allahumma bidh muslimin wal ala muhammad wal muhammad al-ahiyyaw minum wal abwa inna kasa mingung mingung ta'wah wa yakadiyan hadiyan rabbana zolamna wankusana wa inna tagfir lana wa tarhamdana dakunan halim ala Allahumma inna haqqa haqqa wa jubh tiba'an kawarin fatira fatira wa suhna jitina abadna Allahumma inna ka'alamu anna halih ululud wa nijitam mahatala mahabat wal tafad ala tawa'atik wa tawahad ala jebh'atik wa taahad alai jashres shari'atik wa atik lahumma rawad udh wa wa dia wa jahwadi asulah wa naha bin ala wakuk wa wakati wa zami wa ma everybody ala shada whi sabi l innaka ni'amal wan silla Allahumma amin wa silla Allahumma selamat menikmati 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 selamat menikmati